Apa alasannya menjual rumah ini? Ini dibuat, selimikian rumah, sehingga kita gak akan capek. Ini wardrobe-nya guys ya, jadi untuk ngaruh baju disini, tuh panjang banget ngorong ya guys ya. Yang kamar-kamarnya nanti beda barang-barangnya ya. Wah, tiap kamar-barangnya beda barang-barangnya ya. Pertama kali kita ngonten masuk kamar bapak guys. Bukan ada masuk kamar bapak. Nah, ini kamar bapak-bapak ya guys. Oke, halo guys, apa kabar? Di konten kali ini, gue akan ngajak teman-teman semua untuk melihat spesifikasi rumah orang tua gue yang ini guys. Karena mau dijual guys, oke? Jadi, teman-teman pasti penasaran kan kenapa dijual dan berapa harganya. Dan seperti apa spesifikasi rumahnya? Karena ini rumah orang tua gue, dan yang ngebal rumah ini orang tua gue. Jadi, ya orang tua gue yang mengerti spesifikasi detail tentang rumah ini. Siapa tau nih teman-teman ya, nonton nih, ada yang mau beli rumah ini. Oke, sekarang kita langsung aja tanya ke pembeli rumahnya. Di sini ada bapak Mansur Ahmad ya. Selamat siang bapak Mansur Ahmad. Selamat siang, halo, apa kabar? Baik. Ini kan rumah mau dijual pak, peruntukannya nanti kita kasih tau terakhir aja. Peruntukannya buat apa, kenapa dijualnya, alasannya terakhir aja. Dan harganya terakhir juga. Nah, sekarang bapak kan yang ngerti banget sama rumah ini. Karena bapak yang punya, bapak yang bangun. Jadi, sekarang bapak sedikit jelasin spesifikasi rumah ini. Mungkin overall dulu dari mulai luas bangunan. Luas tanah dulu. Terus bangunannya tipe apa, kenapa seperti ini, kayak gitu pak. Jelasin dulu pak. Luas tanah ini 3.500 msg. 3.500 msg? Terada di Jalan Ki Putih, di depan Bungi Sangku yang persis. Ya, di daerah Bandung Utara guys. Bandung Utara. Ini daerah Topa ya. Dulu dari orang-orang Belanda tinggal di sini. Oh, daerah. Menirah-menirah. Oh, sultan-sultan Belanda ya? Sultan-sultan Belanda. Menir-menir. Luas bangunannya 2.000 msg. Luas bangunan 2.000 msg. Berapa lantai pak? Dua lantai. Dua lantai. Di atas ada dome 3. Ini karena modenya modenya gothic ya. Gothic. Jadi, waktu bapak jangan-jangan ke Eropa, bapak syuting semua rumah-rumah yang bapak seneng dituangkan di sini. Oke, jadi bergaya Eropa lah pak ya. Eropa. Eropa lah. Jadi, artistik banget. Asli Eropa. Asli Eropa. Nah, terus speknya nih pak. Dari mulai depan nih. Ini kan pintu depan guys ya. Pintu depan, pintu teman. Ini kenapa pintunya besar banget nih pak? Apakah gajah yang masuk atau gimana nih pak? Ini kurang lebih 4 meter ada kali. Iya, ada 4 meter nih. 6 cm. Tebel pintunya 6 cm. Kurang lebih ya lah. Kok lupa coba? Ya, udah tebel lah. Tebel lah. Tebel ini. 5 cm ada. 5 cm, 6 cm tebel ya. Ini jati tanpa mata. Semua rumah ini kayunya jati ya. Kemudian pakai tempered glass. Ini dari Amerika. Ini tahan pukul. Konon kata S2 glass. Penjualannya tuh si um Freddy. Ini dipukul sama besi aja belum tentu. Pecah. Oke guys, ini welcomingnya. Kita lihat ini. Perjalanannya di atas tuh ada dome. Tuh guys. Dome paling besar. Jadi kalau kita lihat di luar kelihatan. Dome-nya ini ada kali 10 meter ya. Lebih banget ini mah ada 20 meter ini mah. Mau ke 15 lah. Mungkin lah, sekitar-segitu. Wah, tinggi banget gak sih? Tinggi, tinggi. Kenapa ini bapak bikinnya begitu masuk rumah ini langsung dibikin? Karena ini masukin rumah ini siang. Sebenarnya ada cerita. Oh, ada ceritanya. Jadi masuk rumah ini langitnya lagi siang. Yuru gitu. Tidak ada polusi. Masuk ke rumah ini. Kemudian ada kaligrafi. Kaligrafi apa nih Pak? Ini ada nama aku nih? Iya, itu buat Al-Shar itu. Al-Kawusar Ahmad karena kaligrafinya Al-Kawusar. Ini dibuat tahun 2005. Persis beberapa bulan setelah pindah ke sini. Tanahnya dibeli tahun 2001. Ini dibangun mulai tahun 2002. Selesainya 2005. Buruhnya kurang lebih ada 300. 300 buruh? Itu pengerja yang bikin rumah ini 300 orang? 300 buruh lah? Oh iya? Iya, 300 buruh. Arsiteknya kurang lebih 10. Arsiteknya 10? Iya. Sudah cukup satu? Tidak bisa karena ada arsitek perencana, pelaksana, khusus kusen, khusus marmer, macem-macem. Nah ini bicara marmer, Pak. Ini marmernya marmer apa? Marmer ini bapak beli dari spaghetti ya. Spaghetti itu dealer marmer terbesar di Indonesia. Ini macem-macem. Yang ini kebetulan nih marmernya kata dia Yellow Sena. Yellow Sena. Yellow Sena itu waktu itu the best marmer in the world. Jadi bapak import. Oh, import. Ini marmer import guys. Dari Itali. Pada saat itu, ini pada jamannya the best marmer in the world. Iya, the most expensive. The most expensive juga loh guys. Oke. Makanya dipasangkan per slab. Marmernya semuanya gak ada dipotong ya. Kejauhan di sini karena ada domeneng. Lingkaran ini mau gak mau. Nah jadi pemasang marmernya juga harus orang-orang yang ahli. Iya, ini sekarang kita langsung bahasin dulu, Pak. Ruang tamu. Kita kan ada dua ruang tamu nih, Pak. Di ruang tamu semuanya marmernya yang paling bagus tadi. Yang Yellow Sena. Dilihat aja satu slab, satu slab semua. Ini dari Da Vinci semuanya. Da Vinci semua guys. Ini ruang tamu untuk pria atau bapak-bapak ya? Ini ruang tamu khusus karena kulit. Ini untuk pria. Bapak sengaja gak mau pakai karpet. Karena nantinya jauh lebih murah. Berpuluh kali lepet, lebih mahal dari karpet. Iya baru-baru. Kalau karpet ini, karpet yang makin lama makin mahal. Karpet ini makin belal, dia makin kemar. Katanya gitu. Katanya gitu. Terus ini doknya, ini dok apa depan sih, Pak? Ini kroko. Ada dua set. Kroko guys. Yang satu kroko, cover it bapak. Ini kursi kroko. Yang keduanya emboss. Jangan pakai kropo. Yang kawasnya ditekan gitu. Ini lampunya juga dari Da Vinci sama. Ini lampunya Da Vinci juga. Ini kulit kura-kura, San. Kulit kura-kura. Batok kura-kura. Batok kura-kura Da Vinci. Batok kura-kura. Itali. Orang Itali kan jago-jago yang mengolah yang begitu. Kemudian ada bukisan esan. Ini yang untuk cowok-cowok atau bagas. Sekarang kita... Ini tempat kerja bapak lah ya. Satu lagi ini. Satu lagi ini. Satu lagi, Pak. Ini ruang apa sih, Pak? Mana ini? Ruang tamu juga. Kenapa harus ada dua gitu, Pak? Ya, karena kan kalau datang teman-teman bapak, sobat-sobat bapak sama ibu-ibu beda kadang-kadang ngobrolnya kan. Oh, itu guys. Membedakan obrol para ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini lokasi ibu-ibu. Ini lebih oleh kain ini. Oh, ini kain ya. Tapi lemarnya sama. Lebih feminim lah. Lemarnya sama. Karpetnya sama. Iya. Cuma sofanya aja beda karena ini ibu-ibu kan. Jadi five-nya ibu-ibu banget tuh kan. Ibu-ibu arisan gini tuh. Ini juga, lihat. Mejanya juga kayak koper gitu. Iya, bener. Jadi kalau Asad punya dolar, simet aja di sini, Shay. Itu... Mekah. Itali, Asad mungkin ingat. Di Itali ini belinya? Tahun 2000. Oh, di Itali ada yang jual. Di tank-tank. Di hand-carry. Di tank-hand-carry. Oh, ini di Itali ada kabang gini. Ada lukisan. Bukan lukisan lagi, ini mah kayak TV. Bukan, ini apa namanya. Mosaic. Mekah itu dari kombinasi timah sama perak. Keren banget, guys. Ini kacanya juga, Shay. Semuanya dari S2 Glass. Ini kaca semua Amerika. Kaca semua Amerika. Kaca Glass-nya Amerika ya. Kaca temper-nya dari Amerika. Ini semuanya basic idea-nya dari Bapak. Kemudian dituangkan ke arsitek. Ada beberapa arsitek yang kita bisa... Beberapa orang arsitek lah. Akhirnya terseleksi gitu. Gak semua arsitek yang sangat senior. Bapak bicara yang depan tadi itu. Bapak menceritakan bagaimana seolah-olah ada paku yang masuk. Yang mana? Yang depan tadi. Yang dome yang biru. Ingat kan? Jadi kalau kita lihat dari atas, kita kayak ngecipin sesuatu ke dalam gitu. Berarti gak? Ada empat pihak. Nah, itu yang susah dimengerti. Susah dipahami lama. Apa yang dimaksud. Gitu. Kemudian disini ada tihang-tihang ya. Ini apanya hallway atau apa? 12 ini tihang beneran. Bukan artificial. Oh, bukan dekorasi doang. Asli. Bukan dekorasi. Tapi struktur juga. Struktur juga. Untuk penahan dom kaca. Ada dom kaca itu. Sama cempaka. Semuanya desainnya sama cempaka. Ini juga. Semua kaca dari S2 Glass. Yang temper-nya S2 Glass dari Amerika. Nah, ini apa namanya? Ini hallway atau apa? Ini foyer ini sebenarnya. Foyer. Foyer ini juga. Bapak seneng ya. Karena ada suasananya. Bapak ingin disini Islam. Islam. Kaligrafi. Kaligrafi banyak sekali. Kaligrafi. Kaligrafi banyak sekali. Ini foto keluarga juga ada. Ada foto keluarga. Pak, ini kalau kayak gini tuh ini... Ini yang paling susah set. Konstruksinya anti gempa gak sih? Oh, iya. Konstruksi kita anti gempa. Oh, gitu? Karena ada trospile yang ditanen ke tanah. Bum, bum, gitu. Pas ditanen itu? Itu ada 81. 81? 81 prostile. Prostile namanya. Iya. Itu penyangga gitu? Prostile? Prostile. Itu penyangga. Jadi dia masuk ke dalam tangan. Baktu diikat nanti bikin penasi. Oh, jadi... Jadi waktu dia ada gempa, Dia akan ketahan oleh trospala tadi. Oh, kayak di... Lagi di 80 lah. Kayak di Jepang nih, kemulai. Iya. Karena ini gak mungkin. Kalau gak ada gempa, gak mungkin. Iya sih. Kalau gue gini, iya. Bapak tuh sama kayak gue. Kalau sesuatu gak kagup-kagup, guys. Dasarkan kita musola nih, guys. Ini untuk muslim, beribadah. Bapak tadi kan bilang, Oh, ini perjalanan. Tadi siang, kan? Nanti di sana ada dong yang sore. Oh. Terakhir, kita kesini. Mesti ini langitnya malam. Oh, tapi enggak. Ini aja yang mau mengalah nih. Tapi ini karpetnya spesial. Ini karpet juga desain bapak, ini dari... Oh, desain bapak, ya. Tapi bikin... Ukurannya desain bapak. Jadi gak sejadah lebih besar dari sejadah. Kalau sejadah ke 60x20. Ini musolahnya. Musolahnya juga lampunya juga khusus. Di bawah ada tiga kamar. Di sini ada tiga kamar tidur tamu, guys. Tamu. Tiga kamar tidur tamu dan dua kamar mandi, guys. Ini kamar mandi satu ini. Lalu sini. Ini kamar tamu satu. Kamar tamu dua. Kamar tamu tiga. Ini salah satu kamar tamu yang masih speknya kamar tamu, ya. Yang belum gue ubah. Ya, asalnya kan ini tempatnya Tiana sama Sendora kan waktu dulu. Lantainya parket. Parketnya juga ini khusus. Yang masanya yang belinya insinyur. Oh, gitu? Iya. Jadi kamar tamunya lima kali empat. Lima kali empat, guys. Jadi dua puluh meter persegi. Persegi, kurang lebih lima kali empat. Untuk wardrobe juga ada. Ah, pokoknya lengkap, guys. View-nya langsung keluar ke halaman. Kalau sekarang ada harimau, ya. Di sini juga kamar tamu. Mesti ada tempat tidur, tuh. Katanya udah dipakai alasan, tapi dipakai maju. Iya, ini satu lagi dipakai kantor. Jadi kalau misalkan normalnya, ini adalah kamar tamu, guys. Cuman gue manfaatkan ruangan yang ada. Ini kamar mandinya yang kedua, nih. Kamar lagi sama. Sama lah, speknya kalau lebih pasal lah, guys. Coba, kita lihat kamar mandinya, guys. Ini kamar mandinya, nih. Ini kamar mandinya... Ini masih settingan pabrik, ya. Masih default, nggak gue atur-atur lagi. Enggak, enggak. Jadi masih itu. Kalau yang lain, kan? Ini koklorn. Ini koklorn. Ini semuanya... Apa ini? Apa? Washavel. Washavel. Ini apa? Semuanya Amerika. Nomor satu lah di dunia. Semua kamar mandi, koshavel. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Kamar mandi karyawan. Iya. Kekil, guys. Kamar mandi tamu dua. Sama kamar tamu tiga, nih. Kamar kamu tiga, ini leluasa banget. Apalagi yang tengah lebih gede. Ini paling gede, paling tengah. Eh, paling... Yang tengah yang paling gede. Nah, ini juga di lorong. Di sini ada ruangan... Ini ruang kerja, nih. Ruang kerja. Ruang kerja si Tesusan. Ini tuh... Tantakan, lihat tuh. Asisten Bapak, lah. Hasisten Bapak, Ibu, ya. Untung ususnya rumah tangga di sini. Untung usus. Ini settingan, ya, setingan pas lagi gue tinggal. Nanti kalau misalkan sama pengundi baru, terserah. Mau dipakai apa juga bisa. Ini sekarang kamar gue, dulunya home theater, nih, guys. Room studio jadi ini, nih. Ini sebenarnya dulunya home theater, guys. Bapak, Ibu karaoke-nya nyanyi di sini sebenarnya. Cuman, ya, modifikasi. Ada kolam. Ini ada kolam, guys. Buat teman-teman juga yang suka binatang. Yang suka ikan, ini udah ada, ya. Dulu banget, ini, mah. Kalau misalkan teman-teman yang suka ikan koi, pasti tinggal tambah dalam lagi dikit. Udah, ini udah enak banget. Oke, dari lorong ada akses kantor ke musola, kamar tidur tamu. Ada tiga kamar tidur tamunya sama. Ini di bawah, khusus untuk tidur tamu atau saudara-saudara kita kan banyak, itu, saudara. Di sini juga sebenarnya ada meja biliar, guys. Cuman, jadi tempat gudang, sih, sebenarnya. Tuh. Nggak juga, meja biliar, tetap meja biliar. Oh, lah, sejak kapan ini? Iya, emang kan yang di kamar dipindahin. Ini sebenarnya meja biliar, guys, ya. Punya tegia. Cuman, gara-gara tegia udah ngapain main biliar, dan gue juga ngapain biliar. Intinya, dulunya ini tempat biliar, dan masih bisa tempat biliar, gitu, guys. Atau nggak apapun. Bisa, sangat. Iya, bisa, ini cocok banget, ya. Biliarnya udah ada lagi. Yang dipakai tuh masih ada bolanya, tinggal main, guys. Nah, dari foyer ini, kata bapak, foyer ini, kan. Ini juga ada jembatan dua tugasnya, dua jembatan. Itu ke kamar menghubungnya. Langsung dari foyer ini kemana, pak? Ruang keluarga, ini. Ruang keluarga, guys. Ini ruang tamu, eh, ruang apa, ruang TV, lah, ya. Ruang keluarga besar banget, ini. Luang besar banget, ini, guys. Luang besar, jadi kalau ada cucu bapak, ada kemenokan, alasan, ini dikeluarin mejanya. Iya. Pokoknya ini sofanya spesial juga nggak, pak? Semua. Sama. Desain sofa sama karpet kan sama. Bapak ngikutin desain. Tuh, ini udah sore, guys. Nah, ini yang bapak bilang tadi, perjalanan terakhir. Maksudnya, dari sana datang siang sore lembayung sholat. Gitu tadinya. Oh, ada konsepnya, guys. Ada alurnya, lah. Ada alurnya. Ini juga sama, Yellow Sena. Ini kalau misalkan nanti pembelinya mengubah settingan sofa juga bisa banget sebenernya. Cuma diapain juga bisa. TV juga bisa lebih gede lagi pokoknya. Bisa. Ini udah luasa banget. Oh, fireplace-nya ini bikinnya lama. Yang ini bukan dari vinci. Ini bikinnya lama. Gede banget sih, guys. Terus ini apa, pak? Ini ruang makan. Ruang makan sebenernya bisa 12 kursi. Eh, 14. 14. Tapi terlalu beresak-esak, apa keluarin? Ya, jadi akhirnya... Nah, ini kan sama dengan di depan set. Iya, sama ya, lampunya. Terus abis ruang makan, ini ada lagi, pak? Ini apa sih? Ini sebenernya dapur bersih. Ini untuk makanan kita kalau makan jadi sediaki. Oh, ini guys, ini guys. Jadi sebenernya konsepnya itu bapak dulu ya. Ini yang masak, terus kita duduk makan, tinggal bagi-bagi makanan gitu. Terlalu makan lagi, gimana gitu. Kayak di restaurant Jepang, persis. Restaurant Jepang. Di sini tinggal orang duduk, piring gitu. Tinggal tunggu dibagiin makanan di sini. Di belakang juga ada kompornya. Masih jalan ini ya. Masih berfungsi bagus. Masih bagus, pola jalan-jalan yang pakai soalnya. Mejanya meja, marmer juga. Marmer juga, sini. Dapur kotor juga marmer. Ini apa, pak? Tengah-tengah. Ini gudang-gudang untuk makanan sebenernya. Ini gudang makanan, guys. Jadi ada gudang makanan. Gudang makanan. Tuh, stok makanan kali ini, guys. Ini semuanya, dulu kotor tuh. Ini dapur kotor. Lantainya marmer. Mejanya marmer. Tuh. Lemarinya semuanya didesain sendiri khusus kayunya. Tuh, guys. Ini lebih luas ini. Dua kali. Dua kali ya, dua kali dapur bersih tadi ya. Dari dapur ini ke belakang, lembusnya ini kamar pegawai, guys. Kamar karyawan ini. Kamar karyawan. Ada empat. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kamar karyawan ada lima kamar. Ada dua kamar mandinya. Ini naik ke atas untuk servis area. Jumuran, mistika, cucian. Cuci baju. Jumurannya juga. Kalau hujan, nggak usah diambil. Karena jangan sisam pakai atap, jadi biarin aja. Atap yang masuk matahari, gitu, guys. Terus ini ruang apa ya? Ini ruang makannya karyawan. Ini ruang makannya karyawan, guys. Jadi karyawannya bisa istirahat di sini. Makannya di meja makan, harus. Di sini makan dengan layak, dengan proper. Terus juga sofa-nya juga bagus. Ini TV juga ada untuk karyawan. Bisa diganti kapanpun, ya. Pokoknya udah ada tempatnya, tinggal di dekor ulang. Bisa mau settingin kayak gini juga udah oke. Ini juga ada gudang lagi, guys. Di sini banyak banget gudang. Tuh, gudang, guys. Ini lebih ke perabotan dapur, sih. Perabotan dapur tadinya. Dan dari sini, guys. Ini kalau belok kanan, kita kembali ke... Kolam tadi. Langsung ke kolam. Dan ke beliar tadi, guys. Jadi di sini juga ada akses ke dapur. Jadi kalau misalkan minta makan, minta minum, gitu ya. Minta air putih, atau apa, bisa lewat sini. Karena kita bisa main biliar, nih, ya. Main biliar, gitu, kan. Semi outdoor, karena biasanya main biliar ada orang ngerokok, gitu. Bisa ngerokok di sini. Gue di sini, di rumah, cuman kepake sekitar 10-20% doang ruangannya. Sekarang kita ke... RT2, guys. Ini kenapa tangganya miring, gini? Ya, itu setengah lengkap, gini mutas, spiral. Bapak, 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 bener-bener salut sama arsiteknya. Ini dibuat, sedemikian rupa, sehingga kita gak akan sampai. Oh, gitu. Ya, tingginya, lebar kakinya, akan selamat. Katanya gede banget, tuh. Iya, gede sih, guys. Katanya tingginya 18 cm. Ini ada 32 anak tangga, yang gitu. Dan ini, ya, Pak, karpet, jadi aman juga. Maksudnya, ujung ini empuk, nih, guys. Empuk, ini, ujung ini. Sama, Pak, daun, kan? Ininya juga daun. Iya, ini. Korsi juga daun. Ornambenya daun. Itu daun, karpet dimasih juga sama semuanya, desainnya. Nah, ini tangganya. Bagus banget, guys. Mewah banget, bisa. Dan di sini ada colokan. Untuk apa? Untuk keperluan rumah tangga, seperti apa? Kalau misalkan mau ngevakum, vakum cleaner, gitu. Coloknya di sini, disiapin, ya. Bapak tuh sama kayak gue prepare. Kalau gue urusannya di binatang ke Bapak tuh, ya, rumah. Bapak tuh seneng bangun rumah. Dari dulu. Seneng bangun rumah. Sudah 11 kali Bapak bangun rumah. Ya, sudah 11 kali, kata, guys. Dan itu salah satu bisnis Bapak, ya. Oke, di properti Bapak tuh. Di atas ini ada 6 kamar tidur. Anak-anak kan 5. Ada 6 kamar tidur. Karena anak-anak, Bapak, 5 kamar anaknya. 1 kamar orang tua. Ini 1 kamar te-citra, ini. Ini kamar 1, kamar teteh, ya. Kayak gini, guys. Tingganya-nya kamar teteh. Terus ini ada tempat apa ini, Pak? Wardrop. Pintunya berapa gini? Resit lama tau tuh. Iya, wardropnya banyak banget. Ini bukan nggak bisa tutup, ini ganjol. Ganjol loh. Banyak banget. Ini wardropnya, guys, ya. Jadi untuk naruh baju di sini. Tuh, panjang banget ngelorong, ya, guys, ya. Nah, ini nih, guys. Juga ada bakon lagi. Untuk kamar anak pertama emang spesial, ya. Jadi gede, guys. Tuh, bisa dilihat bakonnya gede. Dan juga, ya, kalau misalkan gue, ya, di sini. Sebenarnya gue sama bapak udah siapin ini konstruksi buat naruh tanaman rambat. Jadi gue misalkan ada taman rambat, naik ke atas. Jadi bagus banget, kan, taman rambat. Ditambah di sini misalkan taruh korsi, taruh meja buat chill saatnya menghidup undara Bandung. Kamar mandi tadi belum ya? Iya, kamar mandi, Pak. Sama kolor, batapnya, semuanya kolor. Lihat. Nih, kamar mandi tadi. Kolor-kolor orang tinggal beli lah, ya. Tapi nempeli marmer satusnya di kamar mandi itu susah. Butuh ahli, makanya tukangnya banyak banget. Ya, kamar mandi nanti beda kamar mandinya. Wah, tiap kamar mandinya beda kamar mandinya. Kebelakangnya juga gede, ya, Stas, di dalam itu. Iya, ini juga. Lihat kolam. Lihat, guys. Ini aksesnya juga, tuh. Bisa lihat kolam, gitu ya. Ini anak kamar, kamar anak pertama. Aksesnya bisa langsung kamar utama juga. Gede banget, bisa kemana-mana. Kalau malam lihat gunung. Di Stas, gunung tuh, punjuk juga kelihatan. Bagus. Karena kita di Bandung, jadi kalau beli rumah ini tuh kita manfaatin udara luar. Sejuk banget, bersih, gitu ya. Masih rimbun. Namok belakangnya tuh tinggi banget, gitu. Ya, ini tinggi berapa sih, Pak? 8 meter. Pokoknya 12, ya. Kebawahnya. Sama fondasi, ya, jadi 12. 12 meter, ya, bener. 4 meter kebawah fondasinya. Uh, itu fondasi kebawahnya 4 meter. Iya, karena dia berlambang supaya Bapak tetap bertahan dalam hidup. Bapak sih gak minta. Ya, tapi... Arsitetnya baik banget, gitu. Tapi kokoh, gitu ya. Iya, harus kokoh. Ini kan kamar anak pertama, ya, guys. Sekarang kita ke kamar anak kedua, ya. Dan itu juga termasuk ada levelnya, guys, ya. Jadi ada 3 level kamar anak tuh. Kamar level Teh Citra, itu beda sendiri. Terus level Teh Gadi sama Teh Putri. Terus kamar gue sama Teh Gadi, itu beda level D. Ini sekarang kamar anak kedua, ya, Teh Putri. Ini kamarnya kayak gini, nih. Nah, ini, guys, sama anak kedua, nih. Teh Putri. Saya pengennya lebih ringan, misalnya. Jadi, tempat tidurnya masing-masing dibikin oleh orang seorang ahli. Yang sangat lama dibikinnya. Seorang arsitek juga yang bikin ini sama istri. Ini tuh. Iya, yang bikin tempat tidurnya yang bukan Da Vinci. Ini ukirannya bagus banget, ya, bro. Ini lama, Sat. Bikinnya, Sat. Bikin kesel. Bikin kesel, bikin lama bikin kesel. Tapi hasilnya emang maksimal, ya. Tuh, ini juga ada balkon ya, balkon mini mini. Beda sama yang kamar tadi, anak pertama, ya. Itu spesial sendiri. Tapi anak kedua sama ketiga, itu beda, tapi satu level. Nanti kita lihat. Ini balkonnya lebih mini, lebih tertutup. Liatin juga kandang harimau, ya. Ini, guys. Ini one drop-nya, ya. Lebih kecil, ya. Sama, marmer, ya, kan? Marmer juga beda warna, loh, guys, tuh. Beda warna, ya. Tuh, guys. Beda warna, tuh. Setiap kamar mandinya beda kamar-kamar mandinya, guys. Lanjut, ini kamar anak kedua. Sekarang, kamar anak tiga yang speknya sama kayak ini. Bisa dibilang twin lah, Pak. Ini ya, udah meseberang-seberangan, terus bilang twin lah. Nah, ini kamarnya. Jadi, kurang lebih kayak sama kayak kamar anak kedua. Ini kayak anak tegaris, begini. Iya, pokoknya twin, kan? Sama tempat tidur. Beda-beda semua tempat tidur. Tapi ukurannya sama, kan? Ukuran kamar? Ukuran kamar sama. Masuk apa, tempat tidur. Isinya beda. Ya, tegaris dibikin, apa, semeja sama kursi gini. Buat ngopi, biasanya kan untuk chill. Ya, menghirup udara segar Bandung, guys. Ini wardrobe juga, guys. Masih penuh seperti biasa. Kalau ada isinya di sini, itu nggak apa-apa. Ini sama-sama dengan pengetahit citra, ya? Ini kamar anak kedua dan ketiga. Nah, sekarang ada kamar anak keempat dan lima. Itu gue sama Tegia. Itu beda lagi tip kamarnya. Tapi gue sama Tegia sama twin. Gator tipenya mirip. Jadi, ada jembatan ini yang paling menarik. Masing-masing punya daya tarik, gitu. Hebat arsiteknya. Ini jembatan di bawahnya tadi, foyer tadi, ya? Oh, ya, kelihatan. Tuh. Dia tidak punya balkon, tapi dia dikompensasi dengan ini. Dua kamar ini nggak punya balkon. Karena kan ke service area. Iya, kan? Tapi dikompensasi dengan ini, Bapak sangat pengen banget. Waktu itu ke arsitek, satu yang ada kamar ke tempat itu yang ada jembatannya. Kamar gue ada jembatannya, gitu. Dulu, guys, ya gitu. Kalau misalkan ada yang beli rumah ini, punya jembatannya. Ini nih. Pagi-pagi, ya, pengennya begini. Beda lagi, kan? Beda lagi suasananya sih. Tapi kokoh banget ini. Benar banget. Ini filmnya ke area service, ya? Sebenarnya nggak ada view. Cuma untuk menghidup udah segar lah. Bisa dibuka. Ini wardrobe-nya. Wardrop-nya. Ini kamar mandinya. Nah, ini kan sama dengan ya putri nih, kalau nggak salah. Oh, gitu. Anak koda. Semuanya ke lumar-lumar Itali. Bulu, lumar Itali. Dan slab. Nah, itu yang bikin susah, bikin mahal. Pasang slab. Jadi ini, guys. Itu kamar anak keempat. Sekarang kamar anak kelima itu gue. Yang spesifikasinya untuk kamarnya itu mirip kamar tegia. Jadi kamar itu kamar anak pertama beda sendiri. Terus anak yang sama itu kedua, kedua, ketiga. Terus yang keempat, sama kelima. Jadi ada tiga tipe kamarnya. Nah, ini kamar gue dulu, guys. Sama ya, jembatan juga dalamnya mirip-mirip. Ini alasan nih. Dia usulkan desainnya makhluk, kokoh. King. Dia bilang ini king. Gue ngasih anak laki-laki. Juga ada masifat gue tuh, guys. Nah, itu logo. Masih lucu-lucu, masih baik-baiknya. Terus juga wardrobe-nya juga... Nah, wardrobe-nya punya asat. Marmen-nya bapak sangat ingat. Karena marmen ini salah satu favorit bapak. Traventino Oro. Traventino Oro. Marmen-nya, guys. Ini khusus laki-laki, dia bilang. Terus sekarang kamar master, pak. Sekarang kita ke kamar utama master. Kamar master, gue bilangnya. Dan ini posisinya di depan-depanan sama kamar anak pertama. Ini kayaknya vlog pertama ngonten ke dalam kamar bapak, nih. Ini juga sama. Da Vinci, nanti. Da Vinci, nih. Ini berebut beli, ya, nih. Karena ini desainnya, dia ke Prancis. Cuma untuk nargi doang juga berebut. Itu orang beli, katanya. Pertama kali kita ngonten masuk kamar bapak, guys. Belum pernah ada masuk kamar bapak. Nah, ini kabar beli, guys. Jelasin, pak. 6 x 15 ada, klik. Ini 90 meter ada. Belum radrop-nya, belum almaninya. Nah, ini kalau tempat itu-nya memang mungkin waktu itu hanya baru ada satu, ya. Ini favorit bapak, nih. Kemarin waktu mau deal, dia minta ini. Bapak gak kasih. Kemarin udah ada yang mau beli, guys. Cuma orangnya gak jadi gagal-gagal, pak. COVID-19 habis perusahaannya, katanya. Iya, katanya gitu. Belum waktu je, lah. Terus ini AC gak ada AC, pak? AC-AC dong, Arno. Itu AC yang sentral, kayak sentral gitu. AC apa namanya? Iya, AC sentral gitu. Pokoknya bukan AC yang di luar gitu, ya. Ada dua. Ada dua AC. Atau resitnya gak pantas, katanya, kalau ada nempel AC di dinding. Dinding, gak? Ini berapa watt AC-nya. Dingin banget, ini. Dingin banget, guys. Dan ini operasinya dari sini, nih. Mau operasikan AC-nya di sini. Set. Ya, dari sini. Keren, nih, guys. Ini cepat dingin, beneran. Kamar Bapak Ibu paling dingin, ya. Paling besar remaster, sih. Ini juga member Indra Vincenya, Bapak. Seneng banget artistik, gitu. Ini kamar master-nya, ya? Ini ceritanya kamar buku. Jadi, maksudnya ini di belakang meja kerja Bapak. Tadinya meja kerja Bapak di sini. Sebenarnya isinya, mah, ini, baju. Luar ya doang, gaya. Ini one drop-nya, guys. Bersayang dengan tes citra tadi. Pindunya, 15 pintu. 15 pintu. Untuk baju. Untuk baju. Dan ini untuk perhiasan di sini. Ini untuk perhiasan di sini, untuk perhiasan. Ini udah kayak showroom-nya tempat perhiasan, guys. Udah ada kayak gini. Tinggal tarik, kita tengok mobil apa, gitu. Saya tinggal kemarinnya, nih, guys. Wah, ini lah kemarinnya. Pindunya sama jantin. Sultan bener, ya, juga, guys. Jadi, Bapak paling ingat, makanya Travenger No Role sama Yellowstone, lah. Karena yang saya bilang termahal, yang selanjutnya, yang paling favorit. Favorit Bapak. Desainnya Bapak paling favorit, ini. Iya, bagus. Ini juga ada tempat untuk wear pool, guys, ya. Ini swimming pool, nih. Untuk berendam. Sekarang di sini sama cucu-cucu Bapak, ya. Color juga, nih, guys, ya. Oh, semua color. Jerman, ya, color, ya? Amerika. Untuk showernya, ini, guys. Shower sama untuk kuasanya terpisah. Shower-nya sama dengan yang di bawah, ya. Iya. Sama semua kalau showernya. Jadi, jumlah besarnya dengan ini tadi, 190. Ada, kan, 200 meter persegi. Sekarang lebih, lah, ya. Kamar lantai 2, udah kita keliling. Pintunya juga beda, ya, mas. Oh, ya, ini pintunya beda, guys. Oh, ya, bener, ini bukan pintu yang kotak kayak gini. Bukan kotak. Desainnya. Dia kayak begini, nih, kayak. Masjid juga bisa. Iya. Masjid juga bisa. Pokoknya gagal, ini gerbang, lindung gagal, gitu. Ini gak berubah-rubah, nih. Dalam 18 tahun, makin lama, makin bagus, kelihatannya. Makin mateng. Dan rumah ini, menurut arsiteknya, saat ini nanti akan menjadi heretis. Desain begini akan menjadi, makin lama, dia makin punya nilai. Hmm. Tidak kena penyusulan secara ekonomis. Hmm. Gak kena ini. Karena makin lama, makin... Makin mahal. Makin mahal, lah. Nilainya makin tinggi. Bergantung orang melihatnya. Oke. Jadi, kita kan udah keliling sama ke-6 kamar tadi, guys, ya. Jadi, bisa dibilang ada 4 tipe kamar sebenernya. Dari 6 kamar itu. Kamar master sendiri. Terus, kamar anak pertama sendiri. Kamar anak kedua sama ketiga sendiri. Ini 9 kamar tidur, Pak. Iya. Kamar 4 sama ke-5 itu tipe sendiri. Totalnya itu kamar di dalamnya ada 9, ya. 6 di atas, 3 di bawah tadi. Ini untuk apa, Pak? Ini keluarga di atas, keluarga di atas. Ya, untuk... Sama. Gue sama tete-tete, biasanya di sini... Ngobrol, sebetulnya. Nonton, ngobrol di sini. Misalnya, pagi-pagi dulu, ya, guys, kerjanya nonton kartun. Pak, ada yang ngasih lukisan. Ini mau dikantung di mana. Ini sama dengan lukisan yang dibeli oleh... Raffi. Raffi. Jadi, di sini biasanya, guys, kalau gue di sini, guys, ya. Sama tete-tete itu... Duduk, nonton kartun, gitu. Dia antel anak-anak aja, orang tua nggak boleh tahu. Oh, iya. Ini fotornya single-single, nih. Ini tau berapa, ya? Ini gue, tes Citra, Tegadis, Putri. Ini yang ada di atas, itu kopi simpen di kantor, tuh. Di meja kerja bapak, itu. Nah, ini ruang apa, nih, Pak? Ini sepertinya ruang belajar, loh. Ruang belajar, atau nggak? Tiga prustakaan, private side. Nggak tahu bukunya ke mana. Tiga dalam prustaka, namanya. Ini semuanya didesain sama, tadi, yang bikin tempat tidur, nih, majanya. Jadi, karena ada yang sama. Terus, ini ada gudang juga, ya. Itu gudang. Sama. Gudang satu. Di sebelah sana ada gudang, satu lagi, tuh. Dipakai Matiah Putri gudang itu untuk kerja lukis. Lukisan, ya, tete kan FSRD. Nah, itu juga gudang, skeknya. Dalamnya sama. Ini ada bakon. Ini menghadap ke bumi isang kuryang. Ya, ini marah busun. Ini sebenarnya tinggal pakai payung, kita simpel, apa namanya, kursi. Kursi untuk duduk, ya. Enak banget. Tapi, ini kalau dibikin hotel penisiunan, gitu, Sat. Ini kata alihok hotel, kemarin datang dengan bapak ayam. Itu akan menari. Nah, ini kelihatan ke bawah ayam tadi, yang bintu masuk. Lihat nggak tadi, tuh? Oh, ini, guys, yang tadi, begitu kita welcoming tadi, tuh. Nah, terus, lihat, tuh. Gimana, tuh? Usianya kayak begitu. Yang tadi di ruang tamu juga, usianya berapa meter, gitu. Nah, dari sini, guys, ada dua. Ini bisa nembus ke status area. Status area. Ini tuh dulunya tempat kandang kucing. Cuman, udah nggak, ya. Dari sini kandang kucing, punya tete. Kalian jadi di gudang lagi, dah. Gimana? Semua jadi di gudang. Makanya mesti di luar, ini barang-barang. Banyak banget barang. Terus, di sini juga, ini sebenarnya untuk bercocok tanam juga bisa, ya. Mau masang tanaman atau apa, di sini juga bisa. Dimanfaatin, ada ruangan. Di sini, kelihatan kolam tadi dari atas, ya. Tuh, lihat kolamnya. Jadi, kalau teman-teman punya kolam, misalkan kolamnya nggak mau kena matahari atau nggak mau kena air hujan, bisa tutup di sininya. Emang sengaja design kayak gitu, ya. Siap untuk ditutup kalau nggak mau kena matahari atau nggak mau kena hujan. Nah, ini jemuran, guys, ya. Kata bapak tadi, ini kan. Jadi, kalau ini nggak usah diangkat jemurannya. Kalau lagi kejemur, terus tiba-tiba hujan, nggak usah kaget, nggak usah repot, langsung panik abis jemuran. Tenang aja, karena nggak akan masuk air hujan, tapi matahari masuk. Terus, ini sebenarnya juga gudang, sih, guys, ya. Ini bisa dimanfaatin, lorong ini bisa apapun pakai. Ini ruang untuk setrikaan, ya, untuk baju, cucian. Dan di sini juga ada gudang lagi. Gudangnya di sini lebih ke tempat koper, sih. Tapi ini gudang bisa dipakai apapun. Ataupun mau dipakai apa juga bisa. Mau jadiin kamar pegawai lagi juga bisa, ya. Ini kalau misalkan barang-barangnya sedikit, gue bisa memanfaatin banyak banget ini ruangan. Karena barangnya banyak, jadi kita harus storage barang di sini, guys. Ini juga lorong, lorong, tuh, ya. Kembus pintunya ke sana tadi, ke gudang. Nah, sekarang kita kasih tahu akses tadi, guys. Kalau misalkan dari bawah, uang karyawan tadi, yang Bapak tunjuk langsung akses ke service area, ya ini, guys. Jadi untuk naik ke lantai 2 itu ada 2 akses. Lewat tangga yang utama itu, ya. Atau tangga lewat sini, lewat area service. Tuh, tempat tadi, ya. Lembus, guys, ya, tempat tadi, nih. Dan itu kalau lurus, belakang itu ke halaman belakang atau nggak ke fitness. Lantai 1 dan lantai 2 udah gue kelilingin semua. Sekarang kita akan kelilingin outdoor-nya, guys. Teras, guys. Bakangnya ini 6x30, ada? Ini 6x30, guys. Kalau ada acara kita, saya tinggal dikemirian aja. Iya, ini tinggal setting lah gimana. Sesuaikan apakah mau digabungin atau dipisah-pisah kayak gini bebas. Ini ada kolam, ya. Ini kolamnya desainnya... Kolam berenang. Ini bentuknya gini atau ginjal. Ini kolam berenangnya. Ini aslinya aslinya nggak setuju kayak batu-batu begitu. Tapi biar nggak licin. Ini nggak licin, guys. Kalau berenang kan marmer atau nggak apa ya? Klamar merampai yang birut, sih? Keramik. Keramik lah, itu dicin banget. Ini nggak, guys. Kena air juga nggak licin, ya. Tuh, gini-gini nggak, guys. Kalah basah, ya. Kelihatan tingginya benteng belakang. Oh, ini benteng belakang. Ini kan kolam berenang. Ini untuk wear pool-nya, guys. Kalau misalkan mau wear pool air hangat, ini juga airnya dingin, ya. Bandung, enak, segar, guys. Terus ini area fitness. Kita punya alatnya. Ada kamar mandinya juga. Iya, fitness, ada kamar mandinya, ada gudang, sama ada sauna, guys. Saunanya sauna beneran. Saunanya beneran, loh, ya. Keuangan. Ini fitness. Kita punya alatnya segini, terserah mau tambahit atau jadi apa, terserah. Dan ini kamar mandinya, guys. Gue lihat ini tuh kayak catur, ya. Kayak bapak catur, ya. Atau kayak bantal, ya. Padahal ini keramik atau marmer, nih, Pak? Ini keramik. Ini keramik. Iya, Pak. Bapak pengen keramik kayak gini. Kayak kulit, loh. Kayak kulit. Kayak kulit. Pengennya cari keramik. Keputusan lehatan kulit, yaudah pakai keramik. Jadi nggak sengaja pakai keramik. Oh, ya karena bagus, sih. Terus kitalah saunanya, guys. Lupa-lupa pengen keramik. Itali juga. Serian dipakainya waktu pertama-pertama aja. Bisa 4 orang, ya, nih. Saunanya betul-betul beneran. Bukan kayak plastik gitu. Nggak, ini dikomersial juga kayak begini. Jadi di atas 3, di bawah 1 bisa. Ini ntar isi airnya, sih, nih, saunanya. Iya, isi air, ya, Pak. 2.000 Watt. Ini si saunanya untuk isinya. Ini tuh timernya, tuh. 16 menit. Gue dulu di sini. Ah, mantap, guys. Segar. Panas, ya. Tapi menguras kerak di paru-paru. Begitu keluar, segar banget sama. Mantap. Jadi dari sini musya langsung wancar. Langsung kolam. Kolam. Ke air dingin musya. Segar. Ini pohon aneh, nggak ada yang punya, nih. Ini pohon dolar, ya? Pohon dolar. Kolam udah. Sekarang kita lihat ke area samping halaman rumah. Yaitu ada garasi sama halaman yang atur rumput. Yang sekarang gue jadi penangkaran. Tapi kalau misalkan rumah ini laku, ya gue akan pindah. Kandangnya terserah mau dipakai untuk binatang lagi. Untuk memilik baru atau mau diubah, terserah. Itu bisa banget. Ini kalau orangnya bisa bikin helipad. Iya, ini bisa bikin helipad di sini, guys. Studio gue ini, kalau misalkan dimodif, itu bisa jadi helipad, ya. Namanya kalau orang merat, orang banyak duit, itu pengen aksesnya mudah untuk ke sini, kan. Dari Jakarta ke Bandung atau dimanapun, gitu. Kita bisa ada helipad di sini. Dan ini apa sih, Pak? Kalau misalkan orang misalkan yang mobil turun, itu bisa turun di depan tempat tadi, ya? Iya, bisa di sini. Kalau keluarga di sini, gitu. Iya, bisa di depan tadi, dekat pintu yang utama gede, gitu. Atau nggak di sini? Mobil berhenti, tamu keluar atau kita keluar. Bisa. Sini garasi, ya. Garasi udah pernah gue liatin. Garasi ini 6 mobil. Garasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ada mobil. Untuk yang di sini-nya, di sini-nya bisa 4 mobil, ya. Karena kan nggak hujan tuh, masih bisa. Jadi 10 mobil, sebenarnya. Kalau misalkan mau dimodif tempatnya, untuk nama mobil lebih banyak, sudah bisa. Udah lengkap, udah ada. Ya, untuk suci mobil, kayak gitu-gitu jelas, lah. Terus di situ, di garasi, ada ini, guys. Di sini tuh, untuk pegawai juga, ya. Bisa untuk driver. Driver, ya. Untuk kamar driver. Ada kamar mandi juga. Ada 2 kamar sebenarnya. 2 kamar, sama 1 kamar mandi. Ya, untuk driver, untuk siapa, gitu. Bisa. Ini, guys. Sekarang kita ke studio, guys. Dulu kan gue anak Ben. Seperti ini anak Ben, ini pernah ada studio Ben. Dulu ini bukan kandang, ya. Halaman rumah bagus, ya. Garden gitu. Ya, halaman rumah yang rimbu. Terus ada lampu, ada kursi, ada meja. Buat orang ngopi, istirahat. Pokoknya Bapak tuh pengen banget outdoor. Karena kita meranfaatin lagi di Bandung, nih. Punya rumah di Bandung. Daerahnya juga daerah bagus. Udara bagus di sini, adem. Jadi pengennya menghidup udara segar terus, guys. Ini juga sebetulnya, gue bahasnya karena ada kandang valkyrie. Jadi karena sempit. Padahal kalau misalkan dibuka, ini ada kandang, luas banget nih depannya. Bisa dipakai apa, ya. Udah kegiatan outdoor, lah. Apapun bisa untuk kursi meja lagi. Untuk duduk atau ngasih outdoor, tutup atasnya bisa banget. Ini mantep, guys. Dan ini studio, guys. Dulu studio Band. Sekarang gue taruh tempat pesawat aja, guys. Ini studio Band-nya gue luas banget, ya. Udah ada pemberdamnya. Udah pemberdam dan double door juga, ya. Tuh, tebel ini. Biar suara gak kemana-mana. Studio Band. Mantap. Ini yang pake kanang harimau asa, ini luas banget di tanah. Iya, ini sebenarnya kalau gak ada kanang harimau, di luas ini. Di bukain di luas ini. Iya, waktu naik kain teh gadis sama teh putih kan di sini. Ini dipake. Luasa banget. Luas banget, guys. Belum ada kanang harimau, tapi lu nikah di sini. Luasa banget. Masih banyak pohon-pohonnya juga. Kalau untuk pemilik baru mau dibikin garasi lagi, atau dibikin garden, gitu ya. Apapun bisa, nih. Apapun bisa banget, ya. Atau mau kandangnya tetap ada, mau diisi binatang juga boleh, guys. Kandang gue speknya spek luar biasa juga. Maksudnya gak kaleng-kalengnya. Ini baja. Iya, baja. Bapak kan tau. Kan bapak yang bangun ikutnya. Betul. Jadi sama gue sama bapak juga, kalau bikin sesuatu gak kaleng-kaleng. Jadi gak kaguk. Makannya maksimal. Mantep. Setelah ini, ini mesti ada halaman depan rumah, ya. Bisa disini, ini dibuka. Cuman ada rusak, kalian butuh, guys. Takut rusaknya moncor. Dan untuk menutup harimau juga, biar gak kelihatan. Ini juga halaman besar banget. Ini ukurannya. Jadi kalau si pemilik baru, nanti biasanya kumpul-kumpul, ini bisa dipakaiin garasi temennya, gitu? Iya, bisa. Iya, tergantung. Pemiliknya kalau suka otomotif, ini banyak banget lah untuk mobil, untuk motor. Kan temen-temen gak mungkin pakai di depan, kan? Untuk garden juga bisa. Untuk kamu bisa. Apapun-apun bisa. Ini ada post-up pump-nya. Ini ada kamar mandi juga. Terus listrik 22W. Ada jenset. Ada jenset. Nah, jenset sama gue aja, guys. Ini post-nya disini, guys. Kalau sekarang post-nya sekalian gini. Ada TV, ya tinggal di setting post-nya mau bentuk kayak gimana. Mau ada TV, mau ada layar. Apapun, bebas. Bisa diatur. Terus, kita jenset ini. Jadi kalau mati lampu, tenang aja. Kita ada jenset. Sebelum jenset, ini ada kamar mandi juga. Ada nih kamar mandi. Kamar mandi untuk dipost, ya. Dan ini kebelakang, ini ada service juga. Itu kebelakang langsung. Itu masih ada alahan nih panjang lorongnya sebenernya. Masih ada tempat untuk naruh barang atau apapun. Ini jenset, guys. Ini paling berantakan disini. Karena jarang dihuni sama orang rumah, ya. Kecuali orang-orang karyawan gitu yang ngurusin. Nah, ini jenset-nya, guys. Jadi jenset-nya disini. Itu dibuangnya asapnya keluar sana ada. Ini ada jenset. Jadi tinggal dioperasikan kalau mati lampu. Ada basement gitu, ya. Ada basement juga. Cuma basement-nya bukan kayak Raffi buat mobil. Cuma untuk jenset. Oke, guys. Jadi kita udah room tour semua, ya. Bukan room tour lagi. House tour rumah. Dan menjelaskan speknya. Mungkin ada terlewat juga. Kalau misalkan ada yang mau nanya. Tinggal komen di bawah. Speknya enak apa. Siapa tentu ada yang minat rumah ini. Karena alasan rumah ini dijual. Kenapa, Pak? Apa alasannya menjual rumah ini? Bukan rumah ini aja. Tiga-tiganya asap, ya. Tiga-tiga asap. Tiga-tiganya. Semuanya sebenernya. Jadi semuanya lah. Sebenernya ada tujuan yang lain. Yang antar lain. Karena pertimbangan Bapak gak asal. Bapak tuh seneng binatang dari dulu juga. Badi kecil juga. Asal kan tau. Di Mampang kita punya burung berapa ekor. Viari gitu ya. Kemudian di Serasari juga. Nah asal kebetulan mau bikin kebumi binatang gitu. Seneng dengan satu liar. Ya Bapak dukung. Akhirnya makin bulat. Makin bulat. Bahwa ini harus dilepas untuk modal awal asal. Karena Bapak juga dulu pernah bilang kan. Bapak pengen ngurus kebumi binatang gitu. Oh iya, bener. Waktu Bapak pensiun, Bapak ngelamun. Ah, kan Bapak seneng banget binatang. Ah, mau jadi pegang kebumi binatang Bandung ini. Sambil santai aja kan enak tuh. Adem banget gitu. Bisa sambil jogging. Bersia, wah buat Bapak nyaman banget. Deket dari rumah gitu ya. Tapi sekarang kalau Bapak emang punya modal. Anaknya bisa ngelola. Kenapa enggak ya Bapak? Iya. Bapak juga ikut ngelola. Iya, maksudnya kan aku operasional udah insya Allah paham gitu ya. Bapak bisa memotor keuangannya. Ini kan Bapak kan dulu akuntan pajak ya? Akuntan pajak. Akuntan pajak dan juga MBA gitu guys. Jadi urusannya bisnis sama finance. Bapak bisa ngelola. Iya gitu. Jadi gue untuk operasional untuk Zunya. Untuk finance-nya, ngelola keuangannya. Gimana caranya biar rapih gitu. Ada Bapak guys. Jadi sebenarnya. Kalau melihat aja gitu. Memantau. Ada memantau aja. Mengarahkan. Sebagai komisaris. Mengarahkan. Dan memberi nasehat. Karena cuma itu tulis sama komisaris. Soalnya guys bikin menutang. Nanti juga orang-orang bikin ponok buat keluarga gitu. Iya pasti juga ada penginapan. Jadi tinggal di istana gitu. Bapak pengen nyaman aja. Betul. Mudah memikir lagi apa-apa nak. Iya betul. Jadi karena. Ya bukan Bapak aja dengan Ibu ya pasti. Iya semuanya. Semuanya. Intinya karena menutang itu model awalnya sangat besar. Karena apa gas tanah ya Pak ya. Kita kan minimal 10 hektare lah. Sekitar ke atasnya kalau bagus. Ya sekarang tanah di Bandung. Atau gak sekitar Bandung. Paling murah sejuta. Misalkan sejuta per meter. 10 hektare 100 miliar. Itu baru tanah. Belum pembangunan gitu. Jadi ratusan miliar ini proyek besar. Dan gak main-main makanya. Dan gue juga menunjukkan seriusan gue di dunia konservasi guys. Gak cuma sampai sini gue penjalanannya. Bahkan lebih besar lagi untuk mendukung program konservasi di dunia malah guys ya. Jadi gitu salah satu faktor alasan ya Pak ya. Iya betul. Dan ini rencana dia jual harga berapa Pak? Gue pernah nawarin 300. 200 miliar guys. 280. 280 nah itulah. Jadi 300 diterima bagaimana nama dia. Mau pajak ditanggung. Tapi dia AJB-nya basic price-nya 280. Oh oke oke. Pertama orang biasa mahal banget. Setelah liat kesini dia bilang wajar gitu. Jadi orang harus liat. Makanya harus diliat dan dijelasin apa aja kenapa rumah ini mahal. Karena dari setiap part-partnya bagian-bagian rumah ini tuh gak sembarangan. Itu the best quality semua. Dan juga ini full furnish gak apa kalau dibeli orang semuanya? Semua bisa dibicarakan lah. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Full furnish kita ada minta diskon ya. Karena bukan untuk ditawarkan seperti rumah biasa ada pasaran gak. Kalau dia price-nya juga orang price-nya. Kita bisa mau price rumah ini gak. Jadi keterangannya juga dari bapaknya sama. Jadi semuanya bisa dibicarakan. Oke harga ataupun include apa aja gitu. Oke guys jadi selalu bisa ikutinnya. Udah jelasin rumah bapak kayak gimana dan jual ya kok. Semoga teman-teman ada. Sebenernya cepetah ada. Mohon lompat sekarang nih pejabat siapapun yang mau beli rumah di Bandung. Untuk menambah asetnya. Dan rumahnya juga bukan rumah. Kaleng-kaleng yang sembarangan apa ya. Orang bisa ikutin. Susah banget ini bikin. Susah sekarang. Susah jaman sekarang. Susah bikinnya sekarang. Karena ya dengan dari part-partnya. Cara pemasangan arsitek dan lain-lain itu gak sembarangan. Dan ya udah lain juga kalau bisa rumah ini. Gue cepet bikin zoo. Jadi kalian juga bisa visit zoo gue. Gue juga bisa mendidikan lembaga konservasi. Yang lebih mantep daripada sekarang ya. Upgrade gitu guys. Yang lebih top class. Ada pertanyaan atau apa bisa komen di bawah. Kalau ada yang berminat. Gue taruh nomor HP sekretaris di rumah ini. Untuk info lebih lanjut. Nanyanya jangan aneh ya guys ya. Bener-bener kalau misalkan menelit rumah ini ya. Komennya. Jadi kalau mau detail lebih lanjut. Komen di bawah. Insya Allah gue jawab. Oke guys tapi disini kontennya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share dalam betul-betul ngedukungin channel gue. Dan see you in the next video guys. Bye bye.